Ini pesanan bunganya anak, sayang ibu saya lagi di Indonesia Yang penting ini buat ibu semua ibu di Indonesia Nah memang itu kalau membagi waktu antara pekerjaan ya Misalnya ibu yang punya pekerjaan juga berkarir seperti Nis tadi itu Tantangannya sangat besar ya harus membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan Terutama pekerjaan yang punya tantangan besar emosi seperti pekerjaan Nis tadi Tidak gampang kan Sus untuk ketemu orang yang keluarganya habis meninggal gitu ya Terus harus mententamkan mereka Nah masih dari negara bagian California pemirsa Kita sekarang beralih untuk melihat bagaimana kehidupan seorang artis Indonesia Yang hijrah ke Amerika, Sofia Lachuba pemirsa memilih untuk tinggal di Amerika Dan dia memilih jadi burmatan ya Susi Jadi burmatan kan sementara ini ya Jadi bagaimana ceritanya ya nak ya? Kita simak bersama 30 km dari pusat kota Los Angeles, California Menjadi tempat pilihan Sofia Lachuba dan suaminya asal Amerika Michael Villarreal untuk menetap dan menjalankan kehidupannya sehari-hari Awalnya sih kayak liburan aja sih Terus Apa ya Ya anak-anak penyesuaian sekolah segala macem Gak ada ya tau sendiri lah gak ada waktu gak sibuknya disini Gitu Jadi Nganterin anak sekolah jemput belanja Gitu Jadi tiba-tiba udah malem aja dengan Tiba-tiba eh telur abis Gak bisa gitu Dia tolong beliin telur gak bisa disini Tinggal di Amerika tanpa membantu merupakan hal biasa Maka mencuci baju dan melipat baju sendiri dan keluarga pun Merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari Sofi Satu lagi putri Sofi yang ikut ke Amerika adalah Eva Salia Buah hati hasil pernikahannya dahulu dengan Indra Lesmana Meski kini Eva hidup dengan suasana yang berbeda dengan Jakarta Dia merasa tidak ada masalah beradaptasi dengan kehidupan barunya di Amerika Banyak banget yang bisa dilakuin disini yang Sebelumnya kalau di Jakarta susah banget nyarinya disini Membesarkan seorang remaja perempuan di Amerika Bisa menjadi sebuah tantangan Namun Sofi bersyukur Eva tidak meninggalkan akar timurnya Dan untungnya di Indonesia tuh ya seperti itu Kulturnya masih sangat kadang-kadang konservatif Gitu jadi Eva juga masih ada itunya gitu Jadi masuk high school sini ada anak-anak nakal ya Dia gak, untungnya sih sampai sekarang ya Meski sebagai ibu rumah tangga Sofi mempunyai rencana sendiri Ya sekarang ya challenge saya adalah punya karir disini gitu Saya juga gak mau jadi orang rumahan yang soccer mom gitu Saya gak bisa, saya harus kerja Untuk dunia kita, saya Vivit Kaffi dan Naratama VOA Nah pemirsa tadi itu cerita tentang Sofi Allah Cuba di Amerika sebagai ibu Walaupun dia juga masih punya keinginan untuk menjadi Untuk punya karir ya seperti di Indonesia Nah gimana ya ceritanya mungkin ada kelanjutannya nanti Tapi sekarang kita mau piknik dulu nih Iya dan kita istirahat dulu pemirsa Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi Kita akan segera kembali dengan berbagai kisah yang menarik dalam dunia kita Jangan lupa like, share, 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 share Sayarynika, share, 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 share dei sini